Terima kasih telah menonton Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu Anda kembali menyaksikan Berendom Masih bersama saya Afrika Zuhri Dalam tema kali ini terkait dengan Antisipasi bencana saat cuaca ekstrim Nah tadi menarik sempat disembahkan oleh Pak Adam Ternyata memang dari BMKG juga merekrut Teman-teman dari pramuka nih Pak Ini menjadi salah satu garda terdepan kita Untuk bisa membantu masyarakat ya Nah ini seperti apa nih Pak programnya dari BMKG Sehingga merekrut teman-teman pramuka Untuk bisa diberikan pengarahan gitu ya Agar mereka bisa nanti menerapkan hal ini Di masyarakat Ya memang awalnya kita didorong oleh Pemprov ya Supaya BMKG juga punya Punya sendiri gitu ya Jadi mungkin nanti pengukuhan di bulan depan Tapi sebelum dikukuhkan kami sudah eksen duluan Sehingga Dari beberapa kali pertemuan itu Kami melihat itu Sangat antusias itu Anak-anak sekolah Hadir untuk Kita lakukan kegiatan di BMKG Seperti itu bahkan Kami mengingat lokasi dan fasilitas yang ada begitu ya Sehingga kita buat bergiliran Tandinya mereka semua minta numplek-plek gitu ya Cuman kita dari sisi SDM Sementara kita terbatas Tempat kita juga terbatas Kemudian kami juga baru memulai Seperti itu ya Sehingga memang Kedepan mudah-mudahan Lewat Pramuka ini kami juga berharap Bisa Menciptakan Kader-kader yang Tangguh bencana Seperti itu Sehingga Di tengah-tengah masyarakat Mereka ini juga bisa Mengambil peran Kedepannya Membantu Ataupun bersama-sama dengan kita semua Karena kita Sudah sampaikan tadi Bahwasannya bencana itu Tidak Diurusin oleh Satu instansi Atau Tapi Menyeluruh Kita semua Seperti itu Sehingga Dibutuhkan sinergi Antara pemerintah masyarakat Dan yang lain-lain Seperti itu Sehingga Kita bisa Saling Menguatkan Saling Menopang Sehingga Ketika itu terjadi Kita bisa Sama-sama Selamat Tujuan kita kan itu Selamat Artinya dalam bentuk Sinerginya Salah satunya Bersinergi bersama Dengan teman-teman Pramuka Bagaimana Nanti mereka bisa Menerapkan ilmunya Sehingga bisa Membantu masyarakat Apa sih Sebetulnya bisa dilakukan Untuk langkah pertama Kalau kita bicara Soal langkah pertama Sebetulnya masyarakat Ini penting Kira-kira Ada nggak Untuk masyarakat Sendiri Ada simulasi Yang diberikan Mungkin dari Pemerintah sendiri Untuk menghadapi bencana Karena bencana ini Tidak hanya Soal banjir ya Pak Tapi terkait dengan Tsunami Terkait dengan Tanah lausur Dan sebagainya Apalagi Sempat tuh kemarin Ada angin puting beliung Ini juga salah satu Bentuk bencana Yang mungkin Harus masyarakat Waspada Gimana nih Pak Baik Kalau terkait dengan Simulasi Ataupun geladi ya Kebetulan Provinsi Mungkulu nih Provinsi Mungkulu Sudah menyusun Yang pertama Gempa bumi Yang berpotensi Tsunami Tentunya Menyusun Sebuah Rencana Kota ejensi Yang akan menjadi Rencana operasi Ini Mengacu kepada Analisis Yang ada Di BMKG Nah terus Kalau terkait tadi Kita Pembahasan pada Hari ini kan Terkait dengan Couch extreme nih Indikasinya kan Terkait dengan Banjir Banjir kita baru Kita susun tahun ini Insya Allah Mereka mudah Clear Kalau udah clear and clean Kita akan melakukan Simulasi Nah kalau terkait Dengan simulasi Seluruh Seluruh sudah Di bulan Awal-awal bulan Sampai ke pertengahan Saya sama tim Ini sudah membantu Salah satunya Rutan 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 Wanita Kita Terkait dengan Gempa bumi Oke Kita membuat Dua Skenario Kalau malam Apa yang dilakukan Terus Kalau siang Apa Nih Siapa yang berbuat apa Siapa yang melakukan apa Kelihatan nanti Ketika Simulasi Atau gladi itu Dimainkan Persis seperti Sebuah sinetro Atau film Terus Kita juga ada Beberapa NGO Seperti MDMC PMI Seperti Tadi BMKG Lewat Ada Pramuka Nanti tingkatnya Akan menjadi Simulasi Nah Jangan itu Terkait dengan Peguruan tinggi Seperti kemana Uni khas Uni khas Membentuk Semap Sekolah Kalau dulu Sekolah merasa Aman bencana Kalau kini Satuan pendidikan Aman bencana Sudah Berjalan terus ini Pertahun sudah Jalan Kalau di BBBD Kabupaten Kota Ini kan terkait SPM Memang Kewenangan Daripada Kabupaten Kota Ini melakukan Program Program Contohnya Membentuk Desa tangguh bencana Tangguh bencana Tahun kemarin Sudah clear Itu Kebetulan Kita dapat Bantuan dari Dana Ini ya White bank Di Kalau gak salah 6 atau 7 Di kota Bengkulu Ini Ini salah satu Potensi Nah sebelum Terjadi ada Banjir Ini teman-teman Yang sudah ada Di desa Sudah menyiapkan Yang bisa Menyelamatkan Diri itu Bukan pemerintah Bukan dunia usaha Bukan masyarakat Tapi diri kita sendiri Melakukan Evakuasi sendiri Kita contohkan Tadi ya Pak Ada money Kita contohkan Tadi Seandainya Nanti ini Kan Umpama Terjadi Gempa bumi Potensi tsunami BPBD Dan intersektor Belum akan turun Dulu Sudah Peringatan Sudah clear Kita sama-sama Nah nanti Yang akan Mengevakuasi sendiri Masyarakat Tentunya Kalau memang Ada Pak RT Pak RW Kalau ini Mungkin dari Kadusnya Nah ini Melakukan evakuasi Dimana ini Sudah tahu nih Titik kumpul Terakhir Yang harus Dini Tapi bertahap nih Pertama nih Ada Posisinya Tempat sementara Tempat akhir Nah kita contohkan nih Di Di Pantai Panjang Nah ini Posisi di Stadion Belakang Ini posisi Sudah aman Tapi paling akhir Adalah di Di Stain Di Stain ya Nah itu Stain itu Win kalau ini Win Itu paling akhir Nah ini sudah Dibentuk Lewat Renkon kita Jalur mana nih Karena kalau nanti Terjadi Kita contohkan Hazard Gempa bumi Bepotesi Tsunami Kan gak mungkin Akan menumpu Kita mengantisipasi Penumpukan Kita bisa mengacu Ke tahun 2000an ya 2000 Itu di jalan raya Hibrida Itu macet total Akibat tadi Belum tahu nih Jalur repokasi Kita kemana Padahal udah jelas nih Lewat stadion Kan Bengkulu Di kota Bengkulu Kan ada tiga nih Tengah Ada pinggir Ada dua Lihat ini Di pinggir Di pinggir Tapi tentu Lihat-lihat nih Ada jalur evakuasi Jalur evakuasi Salah satu bentuk upaya Mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat Bagaimana pembelajar Ataupun evaluasi yang diberikan Ataupun simulasi-simulasi Seperti itu ya Pak Jadi masyarakat itu sudah tahu Katakanlah ketika terjadi suatu bencana Nah kalau kita bicara Soal gempa juga tadi Pak Ini menarik Gempa ini kan salah satu bencana Mungkin yang kita juga gak tahu Kapan terjadinya Walaupun sudah ada prediksi Gitu ya Pak Nah bahkan ini bisa Apa ya Memunculkan tsunami Dan sebagainya Ini potensi Masyarakat ini banyak belum tahu nih Ini berpotensi Atau hanya diprediksi Gitu Kadang prediksi Masyarakat sudah berpikiran Oh ini sudah potensi tsunami Gitu ya Jadi khawatiran Dan juga kecemasan masyarakat Seperti apa Pak Ya jadi begini Memang ya banyak pertanyaan Berkaitan terutama dengan megatrust Jadi memang itu berdasarkan kajian Itu juga kajian bukan sebulan dua bulan Sehingga kita bisa mengetahui Ini loh potensi daerah kita ini seperti ini Sehingga kita menyampaikan itu Supaya pihak-pihak terkait bisa mempersiapkan Ketika benar-benar terjadi seperti itu Kita itu sudah tahu harus ngapain Karena memang sampai hari ini kan Gempa bumi itu Belum ada yang bisa memprediksi Ya Maka memang kita harus Mengedukasi masyarakat Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Sehingga ketika itu terjadi Mereka sendirilah nanti yang akan Melaksanakan evakuasi mandiri Karena keterbatasan aparatur Ya Satu Yang kedua jarak ya Belum tentu kita berada di sana Sedangkan yang di sekitar pun Ya artinya kan manusiawi Kalau aparatur juga ikut panik Yang pasti ketika gempa besar terjadi Itu pasti diikuti dengan peringatan dini tsunami Ya pasti Nah kemudian beberapa menit Kalau memang tidak itu lantas kita cabut Jadi ketika itu gempa besar Kemudian ada peringatan dini tsunami Ya SOP nya lari-lari aja Nah sekarang larinya kemana Nah itu pentingnya Kita juga mensosialisasikan Jalur-jalur evakuasi tadi Karena Di beberapa Kejadian itu Bukan karena gempanya Tetapi karena desak-desakan mas Kenapa nih? Sebahagian ada yang maksa bawa Kendaraan Bawa mobilnya Boleh ini Padahal jalanan udah penuh Nah ini kadang-kadang maksa Akhirnya celaka Karena Banyak Nah yang kedua Pemerintah daerah juga harus itu Menyiapkan jalur evakuasi ini Lewat mana Karena kita tahu sendiri Jalan-jalan kita Kadang orang jualan Di tengah jalan Bahkan Sampai Pinggir jalan diisi Nah kalau ini berisi Kejadian lewat mana lagi Jadi memang harus ada Nanti jalur yang khusus Yang benar-benar bisa Mengarah ke tempat aman tadi Karena kita tahu Bengkulu itu kan flat pak Dataran ya Tidak ada langsung Mentok gunung gitu ya Tapi landai ya Sehingga memang Ketika itu terjadi Cuma satu pak Lari sejauh mungkin Nah Kalau tidak tahu Jalur evakuasinya kemana Bisa-bisa larinya itu Mengarah ke laut Betul Bukan mengarah ke Ketinggian gitu Jadi ini yang perlu Memang Kita Sosialisasikan Baik itu Lewat Sosial media Baik pertemuan-pertemuan resmi Seperti itu Sehingga Ketika itu terjadi Begitu masyarakatnya itu Terjadi goncangan Dia Sudah tahu Oh kemarin saya dapat Ketika sudah ada peringatan Kemarin saya sudah dapat Sosialisasi Harus begini Minimal Yaitu tadi Surat berharga Obat-obatan seperlunya Pakaian seperlunya Nah itu sudah ada Ini yang perlu sebetulnya Benset masyarakat Jangan hanya menyelamatkan Harta benda dan juga Kekayaan terlebih dahulu Tapi selamatkan diri sendiri Senyawa dulu yang diselamatkan Dengan ilmu-ilmu Atau mungkin pemahaman Yang sudah diberikan Terkait dengan jalur evakuasi Kita akan break Nanti kita lanjutkan kembali Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Usaha jeda pariwara berikut ini Tetaplah di Brando